Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami dalam spesial talk show Tes CAT wujud transparansi penerimaan CPNS Kami juga mengundang Anda Pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024 35 69 73 kali Bulita, untuk yang hari ini, ini soalnya ada berapa macam soal? Ada berapa soal? Kalau masalah soalnya berapa itu yang tahu persisnya persis BKN Kami pun nggak tahu Jadi tidak tahu berapa persis soalnya dan apa yang isis ditanyakan juga tidak tahu Tapi yang jelas itu ada tiga ini ya Jadi yang pertama itu tentang tes wawasan kebangsaan Itu passing grade-nya ada 65, minimal 65 di bawah 65 pasti kita pastikan nggak lulus Meskipun akumulasi dari nilai ini itu mungkin tinggi Tapi kalau tes wawasan kebangsaannya di bawah 65 pasti tidak bisa masuk Kemudian untuk tes intelijensi umum itu passing grade-nya 80 Kemudian yang terakhir ada tes karakteristik pribadi atau TKP itu passing grade-nya 126 Kemudian kalau bicara maksimal tadi BKN bilang itu Kalau ada yang meraih nilai sempurna itu nilai tertinggi ada 500 Tapi hari ini di sesi pertama tadi itu kami bisa melihat ada seseorang yang meraih nilai tertinggi akumulasinya jumlahnya sampai 419 Kemudian yang terendah memang ada ini ada 178 Nah 178 kayaknya ngitung benih nih Tapi yang kami harus sampaikan kepada siapapun Bahwa ternyata BKPP ini disupport luksar luar biasa oleh OPD yang lain Jadi kami di Pemerintah Kota Semarang itu terbiasa kita nyengkuyong semuanya Misalnya disini ada kata tadi dilihat kok ada teman-teman damkar yang ngapain Jadi ada atau tidak ada bencana tapi untuk damkar kita siapkan juga teman-teman personel termasuk APAR-nya Kemudian misalnya dari LH, lingkungan hidup itu kita juga siapkan ada uninoir yang stand-by di depan Yang portable itu nye Kemudian juga ada dari dinas kesehatan ada ambulansi hebat di sana beserta paramedisnya Kemudian ada dari Satpol, ada dari Dishub, kemudian ada dari Dinas Kominfo, dari Humas Semuanya terlibat termasuk bagian rumah tangga, Humas protokol dan semuanya Jadi intinya kami tidak bekerja sendiri Kami merasa ini betul-betul Pemkot ini luar biasa Kebersamaan kami luar biasa Kami tidak bisa apa-apa BKPP tanpa teman-teman yang lain Dan itu yang kami buktikan Alhamdulillah sampai dengan jauh ini so far lancar Semuanya sinergi tas Dan Pemkot luar biasa dari katanya ya Siapa dulu waktu balik kotanya? Yang jelas begini Mbak Kami berharap dari tes yang transparan ini kami akan mendapatkan kader-kader terbaik Yang akan kami tunggu-tunggu untuk bergabung bersama kami untuk menjadikan mewujudkan Semarang semakin hebat Oke kita nantikan bersama ya calon-calon pemimpin bangsa tahun-tahun ke depan ya Baik kita sudah ada penelpon yang bergabung kita sapa dulu Halo selamat sore spesial talk show Selamat sore Iya selamat sore dengan Ibu siapa di mana Bu? Dengan Indah di Semarang aja nih Ibu Indah di Semarang Silahkan Ibu Indah pertanyaannya mau ditujukan ke siapa Bu Indah? Ke ini ke Udinus aja Oh ke Pak Rektor Baik Ibu Indah silahkan pertanyaannya Iya Kalau boleh tanya nih karena kan penyelenggaranya ini Udinus gitu kan Dari Udinus sendiri menjamin hasil tesnya nanti akan seperti apa? Apakah benar-benar bersih dari istilah kecualangan coki-coki gitu Terus hasil penilaiannya apakah bisa langsung transparan kita lihat Atau apakah kami masih harus menunggu sebetulnya itu Baik itu saja Bu Indah? Iya Bu Indah ikut tes CPNS juga tidak Bu? Insya Allah tahun depan Insya Allah tahun depan Oke kita nantikan bersama ya Baik terima kasih Bu Indah atas partisipasinya dalam spesial talk show Baik Pak Rektor silahkan dijawab Baik yang pertama menjamin transparasinya Apakah menjamin transparasinya bagaimana yang bersangkutan? Tadi sudah diterangkan oleh Bu Lita sama Bu Ita juga Bahwa setiap peserta itu dicek sejak awal Bagaimana pendaftarannya Bagaimana KTP-nya Bagaimana ya seperti proses-proses administrasinya Sehingga bisa dijamin bahwa yang duduk di depan komputer adalah betul-betul peserta yang melamar Itu yang pertama Kalau tidak tidak mungkin lolos tes secara manual itu yang melamar Kemudian bagaimana tentang keberhasilan apakah ada bocoran atau tidak Ya seperti diketahui Udinus ini hanya ketempatan Hanya ketempatan komputer-komiternya digunakan untuk tes PNS Yang membuat soal, yang membuat program semuanya BKN Badan Kepegawaian Nasional Badan Kepegawaian Negara Nah kemudian satu soal nilainya berapa, ini berapa, semuanya teknis BKN semua Udinus sekali lagi hanya menyediakan sarana kira-kira begitu Itu yang bisa kami aturkan bahwa sarana-prasarana Udinus itu yang bisa digunakan secara serentak Bagaimana sebuah soal dimasukkan dalam server langsung bisa disebar dalam 500 komputer 500 itu yang disediakan Udinus Kemudian bagaimana setiap peserta menjawab di komputer Kemudian teknisnya disimpan di komputer itu kita bantu Tetapi bagaimana menilainya Bagaimana mengatakan semuanya urusan BKN Karena bukan urusan Udinus, kira-kira itu begini Kalau jumlah angka penilainya bisa langsung disaksikan tadi ya Kami hanya menyajikan saja Itu pun dengan seizin BKN Kalau BKN tidak mengizinkan, kami tidak menyajikan Kira-kira begitu Baik, begitu ya Bu Indah, semoga sudah cukup kuas dengan jawabannya Baik saya ke Pak Rahmul Ya Pak, ini sebagai kontrolnya nih Pak Untuk tes CPNS di tahun ini Apa yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya saya memonitor beberapa tahun yang lalu Saya pikir tidak ada perbedaannya Ada proses evaluasi yang saya pikir Itu menjadi perbaikan-perbaikan Teknis saja lah Cuman kan yang memang menarik ini adalah Keinginan transparansi yang dikehandaki oleh publik ini Mentinggi So, apa yang kemudian hak masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang oleh negara? Undang-undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik Mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan akses informasi Maka ketika kemudian bahwa proses rekrutmen CPNS ini menjadi otoritasnya BKN Maka leading sectornya adalah BKN Ketika kemudian ada peserta yang dia merasa Kok nilai saya kecil ya? Sementara kanan-kiri saya Padahal sama-sama nih berangkatnya Kok nilainya juga mulai lebih besar? Terus mengajukan pengaduan? Itu hak mereka tetap harus dilindungi oleh negara Oleh undang-undang 14 2008 itu Maka pengajuan terhadap yang bersangkutan atas hasil nilainya boleh Tetapi yang tidak diperbolehkan membandingkan Jadi misalkan dia boleh mengajukan permintaan tentang Saya nilainya berapa sih? Tapi dia gak boleh minta ke X sebelah kanan kiri gak boleh Oke Nah ketika kemudian ke siapa ngadunya? Ke siapa mintanya? Ya ke BKN Ke Badan Kepegawaian Negara Karena memang penyelenggaran rekrutmen ini ada di BKN Pemerintah Kota Semarang, Houdinus Ibaratnya hanya ketempatan Fasilitasinya cuma ada di sini Tapi decision makernya ada di BKN Nah ini saya katakan Bahwa untuk menjamin transparansi hak publik terhadap proses rekrutmen PNS ini undang-undang udah mengaku Hak peserta tetap dilindungi untuk mengajukan pengaduan Apakah kasus seperti ini pernah terjadi di sebelumnya? Ketika saya menduduki jabatan sebagai ketua komisi informasi publik Jawa Tengah Ada permohonan informasi di kurang lebih sekitar 8 kabupaten kota Mengajukan tentang proses rekrutmen PNS 8 kabupaten kota? Berapa orang yang mengajukan? Satu orang Hanya satu orang? Tapi dia mewakili beberapa kabupaten kota Dia menjadi seorang kuasa hukum Tapi ketika kemudian kami jabarkan undang-undangnya Kami sampaikan mekanisme seperti apa Mereka mundur Karena memang yang bisa mengajukan permohonan informasi itu Hanya orang yang bersangkutan tok Tadi Dia gak boleh ngebandingin kanan-kirinya Kalau dia tok, boleh Tapi ini sejauh ini Menurut pantauan Pak Rahmulil Apakah nanti hasilnya bila sudah diketahui bersama Menimbulkan konflik atau seperti apa? Saya pikir ini kan juga perlu kedewasaan dari peserta Bahwa ketika nanti yang bersangkutan terpilih menjadi seorang ASN Maka mindset yang dibangun adalah bagaimana melayani publik Melayani masyarakat Tapi ketika kemudian dalam proses ini Ada satu hal yang mungkin dia gak terima Dan kemudian dia akan melakukan gugatan Sepanjang kemudian itu Menyangkut soal teknis Prosedur silahkan Ada yang Hak yang tidak diberikan silahkan Tapi ketika kemudian ini berkaitan dengan hasil Ini Saya pikir ini untuk proses evaluasi diri dia Mungkin belajarnya kurang Doanya juga kurang Jangan malah kedukun aja kan Jadi sebenarnya mereka bagaimana mereka mau komplit Karena begitu mereka ngerjakan soal itu Saat itu juga nilainya sudah muncul Jadi nanti begitu dia selesai Pada selesai semua dan dia keluar Dia sudah bisa melihat Oh ternyata pencapaian saya hanya segini Jadi kira-kira kalau perbandingannya Dari formasi yang satu diperbutkan atau sekian Kayaknya saya gak masuk Dia sudah bisa mengukur sendiri Tahu diri lah ya Bu Tapi juga diingat bahwa tes SKD ini nanti akan diikuti oleh tes kompetensi TKB Dan tes kompetensi pebinya ya Nah itu Jadi masih ada lagi tahapannya Jadi tidak otomatis yang sekarang itu sudah Langsung Jadi masih ada Jadi nanti kira-kira bulan Maret kami masih akan ada tes lagi Termasuk psikologis juga atau Bu? Iya ini tadi Jadi secara total ini Bu Tesnya apa saja? Apa tahapan-tahapannya? Jadi dua ya Ini tes kemampuan dasar yang besok itu adalah TKB ya Jadi kemudian setelah itu baru Nanti kita bisa menyatakan yang bersangkutan lolos dan sebagainya Proses berikutnya nanti ada tahapan pemberkasan dan sebagainya Itu menunggu berapa lama Bu? Ada Jadi itu tahapannya Saya harus lihat bocorannya dulu Dari pada keliru nih Jadi untuk tes SKD-nya Ini kan kita laksanakan 27-28 Januari Untuk kota Semarang Nanti kami akan umumkan hasil SKD ini tadi Ini pada kira-kira tanggal 22 sampai dengan 23 Maret Kalau setelah itu baru nanti akan kita siapa-siapa yang bisa masuk untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu SKB Itu akan kita laksanakan di 25 Maret sampai dengan selesai Jadi baru setelah itu nanti ada penyampaian hasil seleksi, pengumuman dan sebagainya, usul penata panit dan sebagainya Prosesnya masih lumayan panjang Saya pikir salah satu tahapan juga ada ini Bu Lita Jadi usulan juga Ketika ini proses terakhir Untuk masuk Harus ada tes karakteristik Dicek itu medsosnya Bagaimana kemarin pada proses pemilu Apakah ada ujaran kebencian yang mereka gunakan untuk menyerang kata-kata kepentingan pemerintah Jangan sampai kemudian pengen jadi ASN Eh di medsosnya yang dia miliki yaitu isinya ujaran kebencian semuanya Wasalam Itu juga salah satu proses selanjutnya Mbak Proses selanjutnya Jadi laki setelah dia dinyatakan sebagai CPNS itu dia masih ada waktu satu tahun kita pantau untuk bisa menjadi PNS Kalau di dalam kurun satu tahun tadi diantaranya dia sudah harus lolos apa namanya Latsar ya Ada pendidikan dasarnya yang kita berikan di sana Kemudian tes kesehatannya juga Termasuk yang disampaikan Pak Rahmulia tadi Jadi kita bisa bermilih Karena ada ketentuannya, ada aturannya Jadi bermanaklah seorang PNS, ASN diketahui melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu kami boleh Jadi ini pesan untuk para peserta CPNS, bijak, dan sosial media Baik, nanti kita akan lanjutkan di segment berikutnya Pemirsa tetaplah bersama kami dalam special talk show kami akan segera kembali